Hai saya berhenti Hai sobat dari gadget jumpa lagi dengan Renan disini terima kasih sudah klik video ini Welcome back to my youtube channel Pada episode kali ini guys Mimin bakal recap alur cerita film drama aksi asal korea selatan tahun 2023 Yang mengisahkan tentang seorang diplomat muda korea selatan yang bertugas mengantar uang tebusan Untuk menyelamatkan sekretaris kantor kedutaan korea selatan yang diculik di Lebanon Film ini guys dirilis pada bulan Agustus 2023 Dan diganjar dengan rating 6,5 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDB So guys pastikan gadgetnya tidak keluar dan ini dia alur cerita film Ransomed Opening movie guys diawali dengan narasi singkat Yang menjelaskan jika di Lebanon juga dikenal sebagai mutiaranya Timur Tengah Ada 170 ribu orang lebih tewas dalam perang sipil antara kelompok Kristen dan Islam Ibu kota Beirut sudah tak aman lagi Penculikan orang asing dan serangan teroris sering terjadi Scene kemudian berlanjut pada tanggal 31 Januari 1986 di Bokota Beirut, Lebanon Kita berkenalan guys dengan sekretaris kantor kedutaan korea selatan bernama Oh Jaesok Dia yang tengah berkendara bersama sopirnya tiba-tiba dihadang oleh teroris Scene kemudian berlanjut di kantor kementerian luar negeri korea selatan Mereka belum tahu identitas penculik dan apa motif dari penculikan Karena pihak penculik belum mengajukan tuntutan Singkat cerita pada 1 tahun dan 8 bulan kemudian di Departemen Timur Tengah Korea Selatan Kita berkenalan dengan deputi bernama Lee Min Jun Dia menghadap atasannya bernama Manager Park Dia marah-marah karena sebelumnya dijanjikan untuk menjadi diplomat di London Namun tiba-tiba keputusan itu berubah karena dia digantikan oleh orang yang lebih muda darinya Yang merupakan lulusan ilmu politik Universitas Seoul Sementara Lee Min Jun tidak memiliki keistimewaan yang membuatnya menonjol Saat mau pulang telepon kantornya berdering Dia kemudian mengangkat telepon namun bukan suara orang yang dia dengar Melainkan suara ketukan semacam Sandy Mors Dia yang paham dengan Sandy itu mulai menerjemahkannya Dengan segera para pejabat kementerian luar negeri pun mengadakan pertemuan terbatas Kita sudah lama kehilangan kontak setelah penculikan itu lalu tiba-tiba dia menelpon Apa ini sudah pasti dari dia tanya Pak Menteri Dia pakai kode verifikasi yang hanya diketahui oleh pejabat kementerian luar negeri Dia masih hidup dan kita harus selamatkan dia kata Park Nah bagaimana kalau kita gagal kata Pak Menteri Masyarakat akan kembali mengejek kita karena kita tidak tahu siapa penculiknya kata wakil menteri Sampai kita pastikan dia masih hidup kita tidak boleh terlihat secara resmi Kita harus laksanakan operasi rahasia Aku kenal seseorang bernama Richard Carter di Amantan CIA yang bertugas kembali Manajer Park kemudian menemui Lee dan menugaskannya untuk melaksanakan misi rahasia itu Ya awalnya si Lee menolak Namun setelah pikir-pikir ya bolehlah Namun dia mengajukan satu syarat Jika dia berhasil menyelesaikan misi dia meminta untuk ditugaskan ke Amerika Kesokan harinya guys dia pun menemui Richard Carter mantan CIA di kantornya Untuk apa kau kesini tanya Carter Sekretaris oh jesok masih hidup kita harus bebaskan dia kata Lee Dari mana kau tahu kalau dia masih hidup Pertama dia menggunakan kode khusus yang cuma kami yang tahu Kedua telepon itu asalnya dari Lebanon Dan yang ketiga Korea Selatan sudah mengevakuasi semua warganya dari Lebanon So kami yakin kalau dia masih hidup Oke aku ini hanya perantara Aku bisa mengenalkan kalian dengan seseorang yang bisa membantu kalian namanya Hei Saito Namun dia pasti akan minta untuk dibayar di muka Sin selanjutnya Menteri Luar Negeri menemui sekretaris negara di kantornya Dia mengatakan kita harus menyiapkan sejumlah uang untuk membayar Hei Saito yang akan membantu kita Hei Saito adalah pengusaha seni di Swiss Dia baru saja berhasil menyelesaikan kasus penculikan di Jerman Apakah kau akan bertindak tanpa sepengetahuan badan intelijen nasional? Iya, karena kita harus memastikan dia masih hidup kita tak boleh terlihat secara resmi Sin selanjutnya guys, Li pun berangkat ke Jerman Swiss untuk menemui Hei Saito di kediamannya Bertemu dengan Saito dia diberitahu jika Carter sudah menceritakan semuanya Dan yap, sumbernya di Lebanon menyampaikan jika sekretaris Oh ternyata betul masih hidup Namun anehnya para penculik tidak menuntut apapun sampai sekarang kata Li Iya, karena awalnya para penculik mengira Tuan Oh adalah orang Jepang Dan setelah mereka tahu kalau dia orang Korea, mereka melepaskannya namun Tuan Oh kembali diculik oleh pihak lain Dan kelompok yang menahannya saat ini meminta tebusan 5 juta dolar Dan biaya jasa kami untuk bebaskan Tuan Oh adalah 10% Jika kalian menawar, maka dia akan kembali dengan keadaan cacat Untuk memastikan, Li kemudian menulis di sebuah majalah Dia meminta para penculik mengirimkan foto Tuan Oh dengan majalah yang sudah dia tulis itu Sin selanjutnya, Menteri Luar Negeri memberitahu mereka jika Presiden menyetujui untuk kuan tebusan Lalu tidak lama kemudian, Direktur Badan Intelijen Korea Selatan datang ke sana Dia mengatakan, kalian luar biasa ya Sudah menusuk badan intelijen dari belakang Iya, kami tak mau mengganggumu karena ini masalah Departemen Luar Negeri Lantas ngapain kalian melibatkan orang CIA sambil melihat ke arah Carter Jika CIA dilibatkan artinya kalian tidak bisa menemukannya, kata Carter Oh, jadi kalian mengisinkan orang asing ini untuk membawa uang tebusan sebanyak itu Dia hanya perantara Kami yang harus berangkat sendiri ke sana jawab Park Belum terlambat menyerahkan operasi ini kepada kami Kami punya agen terlatih dan selalu siap untuk ini Lalu tiba-tiba dari luar ruangan seseorang teriak, aku yang akan pergi Rupanya guys, Lee yang mengatakan itu Dia pun masuk ke dalam dan menyerahkan foto Tuan Oh yang masih hidup memegang majalahnya Dia lalu mengatakan, sesuai dengan pasal 34 Podoman Kementerian Luar Negeri Siapapun yang menerima kode verifikasi harus melaksanakan tugas dengan sepenuh hati Aku yang pertama kali terima pesan dari Tuan Oh, maka ini adalah panggilan tugasku Setelah Direktur Intelijen itu pergi, Lee minta tolong kepada Pementeri Dia meminta agar nantinya ditugaskan menjadi diplomat di Amerika karena itu adalah impiannya Oke, selesaikan misi ini setelah itu kau baru bisa ke Amerika Lee kemudian kembali menemui Saito dan membawa uang muka tebusan sejumlah 2,5 juta dolar Saito kemudian memberitahunya jika kau membawa uang itu secara cash di bandara, kau akan ditangkap polisi Untuk itu, aku punya rencana lain Aku ada klien di Lebanon yang menginginkan lukisan ini Di bandara nanti, kau akan bertemu seseorang pria bernama Samir Dia yang akan membayar lukisan ini sebesar 2,5 juta dolar untukmu Tanggal transaksinya 3 hari lagi jam 3 sore Dan transaksinya akan dimulai saat kalian sudah menyerahkan sisa uang tebusannya kepada aku siang hari tanggal 15 Oktober Sementara itu di bandara Beirut, petugas keamanan terima laporan dari Intelijen jika uang tebusan itu akan tiba hari ini Mereka pun berencana akan mengambil uang tebusan itu Saat Li berada di bandara, dia langsung didatangi oleh petugas itu dan langsung menggeledah tasnya Namun mereka hanya menemukan sebuah lukisan Itu hadiah untuk temanku yang suka lukisan anak-anak kata Li Sementara itu guys, di luar bandara Kita berkenalan dengan sopir teksi yang juga orang korsel bernama Kim Pan Su Kembali ke Li, dia ditemui oleh Samir dan mengajaknya ke sebuah ruangan Namun hal itu guys, diketahui oleh petugas keamanan Li membuka dan menyerahkan lukisan dan Samir memberinya uang cash sejumlah 2,5 juta dolar Kampus aucun! Terima kasih telah menonton! Berhenti, Kim langsung memaksa Lee untuk keluar Dia marah karena dia hampir saja kena tembak Lee kemudian mengatakan aku kesini untuk perusahaan penting negara Maukah kau mengantarku ke suatu tempat agar aku bisa menelpon? Aku akan bayar mahal teksimu He, kau kira uang bisa menyelesaikan semuanya, ha? Ayolah, ini ku bayar kau 100 dolar Saat berkomunikasi dengan Park, Lee diminta untuk menemui seseorang bernama Karim di alamat yang dia berikan Lee juga mengatakan jika dia saat ini bersama sopir teksi yang juga orang korsel Apa dia bernama Kim Pansu kata wakil menteri? Berikan telpon itu padanya aku mau bicara Setelah berbicara, Kim baru tahu kalau Lee adalah seorang diplomat yang datang ke sana untuk menebus sekretaris yang diculik Lee kemudian diberitahu sejak kedutaan kita ada di sana, Kim lah yang selalu mengantar kami dan mengerjakan tugas lainnya Kim akan melakukan apa saja jika kau berikan dia uang Tapi aku ingatkan ya, jangan terlalu percaya padanya karena dia akan menipumu dengan cara licik Setelah menutup telepon, Lee meminta Kim mengantarnya menemui Karim Akan aku bayar mahal teksimu kata Lee Hah, aku tak mau uang Aku mau kau buatkan aku visa Amerika kata Kim Hah, mana bisa seorang diplomat buat visa Amerika? Oh, ya sudah kalau begitu aku pergi saja Mereka kemudian tiba di pos pemeriksaan vaksi Kristen Kim kemudian menyembunyikan topi hajinya dan memakai kalung salib Saat diperiksa tidak jauh di depan mereka terlihat satu mobil sedang bermasalah Lalu tiba-tiba, boom Sin kemudian berlanjut di markas milisi Mukatil Al-Jahim Pimpinan milisi bernama Nasir terima laporan jika negosiasi penyandaraan akan diadakan di Weirut hari ini Mendengar itu, dia perintahkan anak buahnya untuk temukan uang tebusan dan sandra Sementara itu mereka berdua akhirnya tiba di tempat tujuan dan bertemu dengan Karim Karim kemudian mengajaknya untuk pergi ke tempat transaksi Karena tugasnya mengantar sudah selesai, Kim pun beranjak pergi Namun Lee yang takut sendirian meminta Kim untuk menemaninya Ya tentu saja Kim menolak Aku akan membuatkanmu visa ke Amerika kata Lee Ah, katanya kamu tak bisa Hei, dengar ya Aku ini bukan diplomat biasa Aku utusan pemerintah Kalau cuma visa, aku pasti bisa buatkan Kamu pesta? Over there Nakiktaam, nakiktaam, nakiktaam Tanah Tempat Osin 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 Oh selamat menikmati di malam harinya mereka pun tiba di rumah aman dan langsung istirahat saat Lee tertidur lelap Kim pun punya rencana jahat dia mencuri wantobusan itu lalu pergi meninggalkan Lee tidak kelama kemudian Lee yang terbangun kaget menemukan uangnya sudah lenyap dan Kim pun hilang dia pun segera keluar namun rupanya polisi yang mengejarnya di bandara datang ke sana dia kemudian mencoba menarikan diri dengan memanjat jendela dan bersembunyi di balik dinding sehingga saat polisi memasuki ruangan itu dia pun tak ditemukan lalu saat tengok ke depan dia melihat Kim sedang memperbaiki ban mobilnya dengan pelan dia teriak memanggil Kim namun Kim tak mendengarnya dia pun melempar koin ke arah Kim namun saat Kim melihatnya dengan segera dia pun naik ke mobilnya dan pergi melarikan diri terima kasih telah mencoba dia selesai huu 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Polisi yang mendengar itu kemudian melepaskan tembakan sehingga anjing-anjing itu pun kabur dari sana Mereka kemudian meledakkan mobil itu lalu pergi Sementara itu guys, Kim yang tiba di rumah pacarnya bernama Layla kena marah karena mencuri uang tebusannya itu Apa kau sudah gila sudah sinting ha? Kau akan membuat dua keluarga menjadi hancur Keluarga Tuan Oh dan juga keluarga Tuan Lee kata Layla Aku tahu kau bajingan tapi tak kusangka moralmu begitu bejat Pergi dari sini jangan pernah kembali lagi Berkendara berdua Kim mengatakan Aku bukanlah orang yang suka mencuri uang orang lain Aku ikut perang Vietnam sejak masih kecil Lalu semua uangku raib karena aku ditipu Lalu kemudian aku memutuskan ke Arab Saudi namun disana aku ditipu lagi Dan ketika aku melihat uang tebusan itu pikiranku menjadi gila Maafkan aku ya Namun yang ada sejak tadi Lee sudah ngorok ketiduran Singkat cerita guys, mereka mendatangi markas Karim dan pasukannya Bertemu dengan Karim, Karim memberitahu Lee jika orang-orang yang di depannya Saat ini adalah anggota milisi Mukatilal Jahim yang mereka tangkap Dan hasilnya, mereka akhirnya berhasil menemukan Tuan Oh Dimana dia tanya Lee Di bagasi mobil, mobilnya ada di luar Kim kemudian menyerahkan uang tebusan Lalu dengan segera mereka berdua mendatangi mobil itu Dia berhenti-lalu dengan segera menyerahkan Jangan krutus! Setelah mereka pergi dan tiba di rumah aman, Nasir dan pasukannya yang datang terlambat terlihat marah. Cari di seluruh Beirut dan temukan mereka, kata Nasir. Kembali ke rumah aman, Lee memberitahu Tuan Oh jika dialah yang menerima pesannya pertama kali. Pada kesempatan itu, Lee juga memberikan foto keluarga Tuan Oh yang hingga saat ini masih menunggu kepulangannya. Seketika dia pun tak kuasa menahan air matanya karena dia sangat terindu keluarganya. Sementara itu guys, Kim dan anak buah Karim yang berada di luar dari kejauhan melihat Nasir dan pasukannya mendatangi mereka. Sin selanjutnya kembali di Korea Selatan. Pak Menteri terima kabar jika badan intelijen memblokir sisa pembayaran uang tebusan. Mendengar itu dengan segera Pak Menteri menemui Direktur Intelijen di jalan. Sekretaris Oh sudah ditemukan setelah 21 bulan. Untuk itu dengan izinmu kami akan membawanya pulang. Bawa dia dulu ke Yordania setelah itu aku kirimkan uangnya. Tapi kita butuh uang itu untuk menerbangkannya. Lah, bagaimana kalau dia menghilang setelah kita membayar sisa uang tebusan? Apa kau mau tanggung jawab? Presiden sangat tertekan kalau sampai kabar ini menyebar ke publik. Media asing akan mendengar jika pemerintah bernegosiasi dengan para penculik. Hal ini akan menjadikan Olimpiade dan pemilu presiden menjadi sia-sia. Iya, aku tahu tapi nyawa seseorang dalam bahaya. Allah, negara kita yang lagi dalam bahaya. Lagian siapa yang peduli jika hanya satu nyawa yang mati. Ingat ya, mereka akan menerima sisa uangnya jika sudah melewati perbatasan Yordania. Scene selanjutnya guys, mereka berhasil kembali ke markas Karim. Kim kemudian diminta untuk membawa Tuan Oh ke atas sementara Karim berbicara berdua dengan Lee. Karim mengatakan operasi ini dibatalkan. Why? Ada apa? Aku ditelepon bahwa pemerintah Korsel menolak membayar sisa uang tebusan. Ah, itu tidak mungkin. Ini pasti salah paham. Operasi ini batal dan aku diperintahkan untuk tidak melindungi kalian lagi. Mendengar itu, Kim langsung turun dan mengatakan kalau kau tak melindungi kami, kami akan mati. Iya, itu karena keputusan pemerintahmu sendiri. Sangat disayangkan pemerintahmu tidak menepati janji. Lee kemudian meminta tolong kepada Karim untuk membawanya ke kantor telkom di Beirut. Di kantor telkom, Lee menghubungi manajer Park. Apa yang terjadi mengapa operasi ini dibatalkan? Direktur intelijen membatalkan pembayaran sisa uang tebusan, kata Park. Mereka tak percaya situasi di Lebanon. Untuk itu, kalian harus melewati perbatasan lebih dulu baru sisa uang tebusan akan dibayarkan. Setelah menutup telepon, dia lanjut menulis telegram untuk Heisaito. Setelah itu, mereka langsung meninggalkan tempat itu. Sementara itu, guys, di korsel Park Menteri menelpon Menteri Sekretaris Negara. Tak ada waktu lagi, kata Pak Menteri. Kita harus membayar sisa uangnya dan membawa mereka keluar dari Lebanon. Ya, aku tak bisa berbuat apa-apa. Bapak Presiden tidak merespon. Ya, tapi dua diplomat kita akan mati. Kita harus selamatkan mereka. Ya, aku tak bisa berbuat apa-apa. Saat Pak Menteri keluar ruangan, ternyata seluruh karyawannya telah berbaris rapi menunggunya. Menedir Park kemudian mengatakan, Pak Menteri, Sebagai staf luar negeri saat kami mendapat masalah di luar negeri, kami tak bisa berhayal seperti di film-film Hollywood akan ada pasukan khusus yang datang menyelamatkan kami. Tapi kami yakin bahwa negara akan membantu kami. Sehingga kami pun mengikuti semua perintah kemanapun kami ditugaskan. Sekretaris O dan Deputi Lee juga yakin akan hal itu. Tolong lindungi nyawa dan keyakinan mereka. Dia pun menyerahkan setumpuk selip gaji karyawan. Ini gaji kami seluruh karyawan selama tiga bulan. Maafkan kami, kami malu karena kami tidak bisa memberikan lebih. Tapi semoga dengan ini kami bisa membantu. Sin selanjutnya, Karim memberi Lee dua senjata api. Dia mengatakan jangan tinggal di Beirut karena di sini kalian tidak aman. Pergilah secepat mungkin semoga Tuhan menolongmu. Dia kemudian memberitahu mereka kita harus meninggalkan Beirut secepatnya. Tapi tanpa isin resmi kita tidak akan bisa masuk bandara kata Tuhan O. Satu-satunya cara adalah lewat darat ke perbatasan. Itu terlalu berbahaya banyak penipu di sana kata Kim. Kita harus pergi ke desa Ratchaya dan mencari perantara bernama Hajit. Karim katakan itu padaku. Ya semoga saja ada orang lokal yang bisa dipercaya. Orang lokal yang bisa dipercaya adalah aku kata Kim. Aku mau ikut bersama kalian ke perbatasan. Aku harus ikut agar aku bisa dapatkan visa Amerikaku sesuai janjimu. Namun mendengar itu Lee mengatakan maafkan aku. Sebenarnya aku tak bisa membuatkanmu visa Amerika. Oh, kau membohongiku ya? Oke, gak apa-apa. Aku tahu saat itu kau berbohong. Aku tetap ingin ikut ya, siapa tahu aku berguna. Lagian aku sudah lama punya rencana untuk meninggalkan kota ini. Di korsel ibuku masih hidup, ku rasa lebih baik aku menemani-nya. Kesokan paginya Kim mendatangi rumah Layla pacarnya dan menitipkan sebuah pesan di meja. Setelah itu dia mengisi bahan bakar mobilnya lalu kembali untuk menjemput Tuhan O dan Lee. Sementara itu guys, terlihat Nasir dan pasukannya datang ke sana untuk memburu mereka. Karim yang terima laporan itu langsung memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Tidak lama kemudian, Nasir dan pasukannya yang tiba di sana langsung berpencar. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Saat mencari teksi untuk pulang, siapa sangka teksi yang akan dianaiki adalah teksi milik Kim Demikian episode Movie Recap kali ini Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur Sampai jumpa guys pada video-videoan The Gadget selanjutnya See you bye-bye Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!